Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setiap kesan lagi channel liat islam Oh bisa lagi, semoga lo sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya guys ya Semoga yang lagi sakit Allah sehatkan Yang lagi kesulitan Allah mudahkan Pokoknya bahagia ya untuk kita, amin Kaisam saya lagi bersedih, yaudah Gak apa-apa, namanya hidup imbang guys Ada air mata, ada senyum ya guys ya Tapi jangan terlalu berlebihan sedihnya Gak boleh Ini video kaisam yang kedua guys, gak apa-apa Yang mau dengerin kaisam OC, boleh Mungkin ini bisa diambil kelejaran ya Ini mencengangkan Menurut kaisam ini percobaan yang berhasil Oke gimana sih kak ceritanya? Oke ini namanya Mbak Mirna Mbak Mirna ini kerja di Hongkong udah tahunan guys Udah senior ya guys ya Nah dia punya adek Nah adeknya itu kontrak pertama itu finish Kontrak kedua, ini adeknya ini ya-ya Berhutang, menggandaikan paspor Sampai akhirnya sudah bayar bunga jasa terlalu banyak Adeknya ini udah gak sanggup kak Saya mau notice aja mau pulang Karena merasa Mbak Mirna ini keluarganya juga Masih butuh ekonomi yang dibantu gitu ya guys Ya masa ya tanggung jawabnya ke Mbak Mirna Akhirnya Mbak Mirna ini mencari solusi Gimana ini caranya Mbak Mirna pun gak punya duit nih Untuk ngambil paspornya Karena semakin membengkak-membengkak-membengkak Bunga jasanya guys Akhirnya Kaya Tisem boleh gak sih Anak ini notice terus pulang ke Indonesia Katanya sih ngomong sama kaya Tisem ini Gak mau balik lagi ke Hongkong guys Ya boleh aja Kamu datang ke KJRI Minta namanya surat SPLP ya guys ya Surat pengganti paspor Ada jangka waktunya Jadi buat kalian Yang paspornya hilang Gak mau balik lagi ke Hongkong Boleh minta SPLP dari KJRI ya Saratnya yang penting Kamu sudah punya tiket pesawat Lalu KJRI akan mengeluarkan SPLP Sekali perjalanan Apa namanya Surat pengganti paspor ya guys ya Dokumennya resmi Yang dikeluarkan KJRI Oke Akhirnya Karena tekanan bank Tekanan rentenir Yang gak bisa diambil paspornya Jadi akhirnya Adeknya Mbak Mirna ini Nyerah Notice guys Notice Karena dia ini Bingung ya Takut gak ada agensi yang mau nerima Karena gak ada paspor Gak ada paspor Gimana cari majikan gitu Akhirnya yaudah Datanglah dengan Mbak Mirna Ke KJRI Minta surat pengganti paspor tersebut Yang namanya SPLP itu Pak saya mau pulang ke Indonesia Kemana paspormu Pasporku digadek pak Gak ada pak Saya gak bisa Gak bisa ambil Tapi majikan itu Udah belikan tiket pesawat pak Akhirnya ditunjukkan tuh Tiket pesawat KJRI Ya sudah Karena sudah ada tiket pesawatnya Ada tanggal penerbangan pulangnya Akhirnya adeknya Mbak Mirna ini Ya pulang guys Dapat surat SPLP tuh Dari KJRI Nah Akhirnya Sebelum pulang Ini memang SPLP Dokumen-dokumennya Itu Difoto sama Mbak Mirna Ya Ya maksa aja ya guys ya Seorang kakak kan pasti akan Berusaha mencarikan pekerjaan Walaupun sesalah Apapun itu adek ya guys ya Akhirnya pulang lah tuh Adeknya Mbak Mirna itu Ke Indonesia Dengan surat SPLP itu Terus Sesampingnya di Indonesia Ya namanya juga biasa Dapet dolar ya guys ya Ya di Indonesia Mau beli bakso semakok aja Pikir-pikir Meskipun harganya 15 ribu ya guys ya Ya gak punya duit lah Gelis ya guys ya Akhirnya minta kiriman lagi tuh Ke Mbak Mirna Kak Minta duit tuh Aduh kamu ini duit aja katanya Udah kamu kerja lagi ke Hongkong Tapi emang bisa kak Pakai SPLP Kan paspornya gak ada Akhirnya Mau gak mau Mbak Mirna ini Mencari agensi Di Hongkong Nanya ke agensi ini Ditolak Nanya ke agensi ini Ditolak Sampai pada akhirnya Ada nih Datang ke satu agensi Dimana Mbak Mirna ini Boleh gak sih Dicarikan majikan Untuk adek saya Tapi pakainya SPLP Ya kaget kan agensi Gila kamu Masa pake SPLP Tapi kita coba aja deh Akhirnya agensi itu Mau melakukan percobaan nih Kepada adeknya Mbak Mirna Dengan menggunakan SPLP Surat selembar itu guys Yang dari KJRI Karena baru pertama kali notice ya guys Ini nih orang yang beruntung Tapi gak semua beruntung Seperti ini Akhirnya SPLP itu Dari Indonesia Dikirimlah ke Hongkong guys Untuk Calling visa Akhirnya Tanda tangan majikan Dimasukkan ke imigrasi Kayak Tisam juga Apa namanya Hampir gak percaya ya guys ya Turun visanya guys Satu bulan setengah Paspornya dulu itu Ada di Retenir Nah akhirnya turun guys visanya Terus adanya Mbak Mirna ini Harus Bikin paspor baru Di Apa namanya Di Indonesia Karena Gak mau disalahkan PT juga kan Ya tapi dari sini Itu kan kita gak perlu masuk PT ulang ya guys ya Walaupun Tetap Potongan agency 2500 katanya guys Sempat bulan Ya termasuknya oke lah ya Akhirnya bikin paspor baru di Indonesia Sudah jadi Visa sudah ready Terbang guys Nanti nih Awal bulan terbang Dengan hidup yang baru Dengan berbekal dengan SPLP dari Apa namanya KJRI Iya guys ya Inilah Teman kita kadang ya Kalau sudah diberuntungkan Sama Allah kayak gini Ya kalian itu Sudahlah Jangan yayai lagi ya Jangan gade-gadekan lagi Dokumen negara Kalau kalian gak punya uang Ya gak usah Gak usah Dipaksakan Ya kan Apalagi adanya Mbak Mirna ini Punya kakak gitu Mbak Mirna Ya minta aja duit sama Mbak Mirna gitu ya Ya kan Ya tapi kak Saya juga kesel juga sama rentenir Orang saya bayar cash Sudah banyak resiko kalian Lari ke rentenir Ini bukan menyalahkan rentenirnya Tapi Dari sini kita belajar Ternyata Imigrasi pun menerima SPLP guys Itu masa aktifnya itu SPLPnya satu tahun Masih bisa guys pakai SPLP Aneh ya Kayak saya ini shock Antara percaya dan kepercaya Ya inilah yang namanya Kekuasaan Allah itu gak kemana Mungkin ini Allah lagi memberikan Kesempatan kedua nih Sama adanya Mbak Mirna Jangan diulangi lagi ya Kamu itu Apa namanya Buti percobaan yang berhasil Untuk kalian ya guys ya Jangan dicontoh nih Ini adanya Mbak Mirna ini Termasuknya beruntung aja sih Mungkin itu aja ya guys ya Seri kaisam hari ini Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Jadi dari sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya Jangan menyerah Hanya karena Apa namanya Paspor kita digadai Ya ikuti cara itu tuh Ikuti cara Adanya Mbak Mirna Jadi kalau kamu Memang gak bisa nebus Yaudah Kamu minta SPLP dulu Dari kajeri Pulang Bikin paspor baru di Indonesia DAP di Indonesia Kamu masuk PT lagi Proses lagi ulang ke sini Ya dengan hidup yang baru Jadi jangan kabur Atau jangan menjadi anak overstay Saran kaisam seperti itu Kalau kamu sudah tergesak Di interminate majikan Gak ada paspor Lari lah ke kajeri Untuk minta SPLP Untuk pulang dulu ke Indonesia Buat paspor baru di Indonesia Proses ulang datang lagi ke Hongkong Kalian akan mendapatkan hidup yang baru Tanpa Pusing-pusing Atau Nekat untuk menjadi anak overstay Mungkin itu solusi Untuk kalian yang kepetet Gak ada paspor Tapi saya di interminate Is oke Gak jadi masalah Tiket pesawat Datang ke kajeri Pak saya minta SPLP Saya gak punya paspor Saya mau pulang dulu ke Indonesia Pulang dulu ke Indonesia Uang interminate Buat bikin paspor di Indonesia Cukup waktu Masuk PT lagi Potongan Datang lagi ke sini Insya Allah Majikan kalian yang kedua Lebih baik Amin Rejeki kalian Lebih bekah Jangan diulangi lagi Kalau kalian mendapatkan Kesempatan yang kedua Karena keberuntungan itu Gak datang dua kali Oke mungkin itu aja Sampai hari ini Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh